Hai kenapa Pak kenapa kok papa ngina-ngina daerah saya lo Pak kalau kamu ngina nggak daerah kami buktinya tadi ngak kira omongannya kamu hanya karena saya nggak ngomong hanya karena saya nggak ngomong saya penduduk asli lo bayar disini tanya dua lima tuh nggak seberapa bisa ngomong kamu dulu bisa ngomong duduk kamu duduk ini 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 ya Pak ya apa saya diminta bayar untuk duduk kamu kamu nggak menarik lihat oh yaudah saya duduk maksa duduk ya Pak padahal saya di kamar saya sendiri iya iya saya datang ke tempat orang iya ya tempat datang ke tempat orang lo orang tahu aturannya gimana kita juga di Bali Bu selama-lamanya tinggal di Bali udah lama Kak saya tinggal di Bali selama-lamanya udah 8 tahun dan gimana aja saya tinggal di Dempasar di sini di Mamondol di rumah saudara saya juga baru pindah ke sini dan saya udah lapar Kak pilih ibu kos dong Mbak dan apa sih mesti gimana lagi gimana ibu nggak dijelasin sama ibu kosnya tentang aturan kita di di jelasin di jelasin di jelasin ya nggak mengemis pungli ya Pak ya weh wakti-wakti mau bicara ya ya emang saya bicara oh iya iya Pak kamu jangan bilang pungli kalau kamu merasa pungli laporkan ke polisi iya jangan langsung ngomong langsung ngomong habis ini saya kenapa nggak sih moknya nggak bisa sama saya terus simpoknya dimarahin gitu iya iya Pak berapa TV-nya sih oh ada Pak tadi udah dikasih ya ibu ke Banjar aja sih mbak iya ke Banjar aja atas apa ya saya ke Banjar atas apa ya saya ke Banjar atas apa kita ke komunikasi ya oh nggak bapak nanti kasih saya surat panggilan dulu baru saya ke Banjar yang resmi ya Pak nggak nggak bapak kalau emang saya nggak mau ini jangan jangan buang 25 ribu nggak seberapa Pak nggak 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 tapi bukan masalah kasih ibu tau nggak adat di Bali itu seperti apa ibu disini sebagai apa sebagai apa ibu kerja iya kerja apa yang ibu hasilkan di Bali uang ya tadi contoh ini ibu tau nggak adat di Bali itu sebenarnya komplikatif iya anggap aja saya tahu kalau kita di Bali ya sabar mungkin dia nggak paham juga iya udah saya paham mengambil hak tanpa ada aturan oh iya kalau ini Pak bisa ada aturan ada aturan ada pertanyaan oh gitu iya iya itu apa itu Pak kita ada acara adat di sini oh gitu kita mau alamati penyujian wilayah kita perlu dana untuk men-support AWKW kita jadi mintanya dari warga-warga sini nggak warga ampuh saja saya juga kena kita bayar gimana kalau saya nggak mau bayar kena saya kan nggak ikut acara adat Pak oke ibu kan di sini kan ada uang nggak ya Pak konsekuensinya itu ya kontribusinya ibu tidak mau ikut dalam kontribusi tentang menjaga lingkungan kita oh mau saya Pak kalau disuruh misalkan ada bersih-bersih di sini mau kapan gue bersih-bersih oh saya bersih-bersih ini ini wilayah ibunya ya wilayah saya kan ngapain saya mesti bayar di sana orang wilayah saya di sini bayar kos saya gitu bayar wang sangka, wang air gitu baru nggak apa-apa oke lah artinya ibu sudah nggak mau telah mati ikut menjaga Bali ikut menjaga Anda saya ikut jaga Bali ada tapi saya nggak mau bayar aja loh Pak dipenuhi uang untuk dirimah sendiri bukan nggak oh gitu jadi karena saya kerja di sini saya mesti bayar gitu ya Pak Pak kan udah ada namanya apa namanya tuh MPWP ya Pak jadi kita tuh kena pajak di setiap penghasilan kita loh Pak nggak perlu lagi bayar tapi MPWP pajak tuh nggak pernah mau ngasih adat itu untuk upacara ya Allah Pak mau upacara minta duit sama orang gimana Bapak nih ya 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 udah ya udah apa yang harus kita lakukan rehabilitasi sungai yang kita lakukan di sini ya ya itu nggak ada biaya ya minta aja anggaran pemerintah Pak jangan ngambil dari pendatang gitu Pak apalagi saya ini bukan pendatang terus gini ya Pak yang namanya Bapak minta ini itu nggak boleh dipaksa Pak seikrasnya gitu loh ini harus 25 kalau yang jangan ngambil dari pendatang